Intro Oke, masih kembali bersama Wijin Ya Wijin, aduh udah lama gak ketemu Jadi pertanyaan kita pertanyaan masa lampau sih Tapi baru 4 bulan kok ya Ininya udahannya sama Giselle Tapi orang jadi pertanya-pertanya Bertanya, alasannya itu baik Sekali loh, alasannya perbedaan visi-misi Tidak ada yang berselingkuh berarti ya Nggak ada, visi-misi kamu apa sih emang? Si Iya, visi-visi kamu apa sih sebagai seorang pria? Iya, jadi orang yang sukses deh Jadi orang yang sukses, sukses itu gimana? Aduh, dalam banget sih dikoreknya Iya, suksesnya itu gimana? Suksesnya bisa hidup lebih dari cukup lah Cukup boleh Terus bisa menghidupi anak istri nantinya Ya kan, hidup bahagia Terus Ya, kalau bisa melayani Tuhan Kalau kamu cari istri, kamu pengennya istri yang kayak gimana? Istri yang harus smart lah Harus smart, terus apa lagi? Harus smart, terus bisa sayang sama keluarga ku Sayang sama keluarga, keluarga dia juga Terus, apalagi ya? Ya kalau memang dikasih bonus dia bisa kerja, it's okay Oh gitu, itu bukan menjadi syarat ya? Bukan menjadi syarat Nah itu benar nggak bahwa kaitannya adalah karena keluarga nggak setuju? Oh nggak, nggak Oh nggak, sama sekali tidak Luarga ku setuju banget Oh iya, jadi mereka sedih juga dong? Sedih Sudah 2 tahun Pasti, ya telpon Kalo Gisel telpon ke mama Memang ya udah nggak gitu Nggak bisa balik, ada kemungkinan balikan lagi nggak sih? Nggak tahu Ya kalau memang Tuhan suruh balik ya balik Masih sayang, ikut aja Cinta masih cinta nggak? Cinta masih nggak? Menurut Masih cinta nggak? Nggak tahu Oke lanjut, berikutnya ada pertanyaan Kak Wijin, selain Kak Gisel dan Kak Agnes Kamu pernah punya pacar artis siapa lagi? Nggak kayak gitu Pernah Nggak pernah? Tapi yang orang biasa yang bukan artis pernah? Ya pernah Apa bedanya yang menurut kamu itu berasa banget gitu Sama artis dan sama Tapi bukan dari susi sorotan publik ya Mungkin dari sisi Apa ya? Hubungan kalian? Hubungan? Pasti berbeda-beda Karena kan orangnya beda Karakternya beda-beda Tapi kan kalo artis tuh biasanya Kalo artis tuh biasanya dia punya pekerjaan, kesibukan Dia harus ada citra juga yang harus dia bangun gitu Mungkin waktu itu pacar yang lalu-lalu Ya mantan masih kuliah Oh masih sekolah gitu ya? Jadi beda? Beda Kematangan hubungannya juga beda Tantangannya kalo punya pacar artis apa sih? Ya tantangannya jadi sorotan Publik Itu aja Terus Ya Karakternya kan beda-beda Oh iya sih Yang satu Kalo gak ada punya benang merah gitu karakter Benang merah Benang merah dari pacar satu 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 gitu Ya dua-duanya smart lah Smart Itu yang penting ya? Penting Oke baik Nah yang berikut ini nih Kalo dia kan jelas ya Putus dia umumkan mereka berdua Kalo yang ini Cerai Kita tiba-tiba taunya dari istrinya Eh mantannya Yang kayaknya posinya tuh Pendek-pendek-pendek gitu Yang mulai dari Eh apa sih namanya Eh aku udah jomblo Terus abis gitu ya Pernah nikah Apalah gitu ya Sementara yang lakinya Itu di bionya masih tulisannya Masih menjadi suami Ya kan suami siap Padahal sekarang Kita dulu profilnya Cesar Berikut ini Cesar Putra Aditya Atau Cesar YKS Komedian berusia 32 tahun Yang dikenal Karena goyang Cesarnya Dalam acara You Keep Smile ini Pernah menikah dengan Indah dari Mindyarti Pada 2014 Dan dikaruniai seorang anak Namun bercerai pada Januari 2018 Kemudian ia kembali menikah Dengan Alma Ratu Intan Yang berstatus janda Pada Juni 2018 Tiga tahun berselang Cesar dikabarkan bercerai Dengan Alma Ratu Bermula dari munculnya Video Indah dari Yang mendoakan Agar Alma segera Mendapatkan jodoh yang baik 6 Januari lalu Alma memposting tagar Jomblo Happy Dan Jomblo Sampai Halal Serta mengaku sudah sendiri Namun Cesar masih mencantumkan Nama Alma Ratu Sebagai istri Di bio Instagramnya Benarkah Cesar dan Alma Ratu Intan bercerai? Saksikan kisah selengkapnya Hanya di Rumpi No Secret Kita sudah bersama dengan Cesar Cesar lagi Kita mau tanya langsung ke Cesar ya Kemarin kan mantan istrinya Alma Ratu Intan gitu ya Banyaklah posting-posting Diantaranya adalah tentang Jangan selingkuh gitu kan Pertanyaanku sekarang ke Cesar jadinya Jadi kamu cerai karena Salingkuh kamu ya? Enggak Ini suatu Serefifikasi Klarifikasi 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 Kamu selingkuh? Enggak Kamu gak selingkuh? Enggak Terus Yang nyerahin siapa? Dia apa kamu? Kesepakatan berdua Sama aja kayak dia gayanya Kan pasti kalau kesepakatan berdua tuh gimana? Diam-diaman Satu, dua, tiga Sepakatan Gitu aja mungkin Masih ada pembicaraan-pembicaraan Enggak maksudnya Ya udah Kita diam-diam aja ya Dia Gak usah ke publik Biarin aja Saya juga menjaga Nama baik dia Dia kan gak mau Gak mau disorot-sorot kan Yaudah Akhirnya aku diam Oke Dan saat itu Pada sore nanti Aku melihat Suatu kutipan Dan aku tidak ingin melihatnya Tapi tertasa aku melihatnya Karena? Dan aku kaget Kok ada setmen seperti ini? Dan aku hanya ingin Berpikir positif Oke Baik Jadi kamu masih follow-followan? Enggak Kamu liat di-explore ya? Enggak, ini di-explore di Ano-ano apa tuh? Yang ano berita tuh Ini, ini, ini Ulah selingkuh sayang Ayang sekali ngarayu Manang tujuh Katanya gitu Mau tanya ayang Itu apa sih sejenis hantu Yang bisa terbang Bukan Kali kamu gak jelas sekali Atau kamu gak jelas? Enggak itu Kamu gak selingkuh Cuman kamu gak jelas Enggak ada tuh Hah? Itu Agustus Itu Agustus Bahkan ya Jauh sebelum bulan Yang dia gak punya Katanya cerainya udah 4 bulan lalu ya Enggak, gue gak tau Saya tuh gak pernah Enggak ada ngecek-ngecek situ Ya emang saya gak Bener, saya tuh bener-bener Gak megang Instagram Jadi Instagram E-certifikasinya itu Dipegang dia It's now I'm jujur You understand Oke, baiklah Kamu tidak pegang Instagram Yes Tapi tadinya bisa liat di-explore Kalau mantannya lagi posting Enggak, ini awal Agustus Emang saya gak ada gitu Emang bener Kakak tau kan wajah saya Tulus Tapi berarti masalahnya udah sejak lama ya Ya memang Gara-gara pandemi ini kan Ya bukan pandemi sih Memang udah gak ada kecocokan Kak Feni Jadi memang kalau jalan Kalau kita berjalan tidak sesama Susah Jalan tidak sesama Ya maksudnya berjalan dengan Kok bisa nikah? Dulu nikah kan berarti ada kesamaan Ya itulah Cinta itu membuat kita buta Jadi dulu kurang pikir panjang Nah, berarti kamu 4 bulan yang lalu Berbareng enggak sama dia Ya gak tau Mungkin kita WN Terpisah jarak Oke, baiklah Tag postingan Ada komentar Komentar apa sih? Tag postingan PPKM Kayaknya tuh Si Intan tuh pengen banget gitu Ngomong Kalau dia tuh udah cerai Pernah pemenikah Kemudian menyesal Katanya gitu Kamu apaan sesar? Gak tau emang Saya orangnya memang gak mau berbicara yang Yang penting kita doa baik-baik ya Iya betul Gak, tapi gini Kamu kan udah pernah nikah 2 kali ini Berarti sesar ya kan? Berarti kan udah ada 2 pengalaman Kira-kira kamu belajar apa Tentang diri kamu? Ya mungkin Saya belajar dari diri saya sendiri gitu Bagaimana? Kalau kesalahan itu Akan menjadi kebaikan Kesalahan akan menjadi kebaikan? Maksudnya? Kesedihan akan menjadi kesenangan Kebahagiaan menjadi perenungan Kalau tidak ada perubahan Itu tidak akan terjadi sesar Kamu tidak ingin merasakan Apa hati perasaan wanita? Aku tidak ingin Tidak ingin Eh wanita Kenapa di mata wanita itu Kita salah? Oh gitu Tuh pertanyaannya Kenapa? Apa? Yang dianggap salah itu apa? Kenapa? Misalnya 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 Kak Feni Sebagai talon suamiku Ya sebagai misalnya Sebalik ya Tuntutan apa? Apapun yang dilakukan Kak Feni Yang aku lakukan Salah Misalnya Misalnya Saya joget-joget Salah Salah Oke terus Joget-joget salah Jadi kok joget-joget jadi salah gitu Yang ini juga gak suka Kamu joget-joget Enggak maksudnya Dalam arti kan kita Ya udahlah Kita jalan-jalannya Emang udah gak cocok Kak Feni Intinya kayak gitu Kenapa dia gak mensupport kamu Di dunia hiburan? Yang ini gak support Dia mah orangnya support Baik malah Baik Support ayo Ayo Dari mama kurang setuju Ya enggak Tapi baik-baik aja sih Baik-baik aja Dia juga menganggap saya baik Saya juga gak mau itulah Maksudnya Awalnya emang dia gak suka Kan Di ekspos gitu Maksudnya Lo tau-tau ada Kayak gitu Cuma saya kaget Ya udah saya senyumin Saya berdoa Semoga dia mendapatkan jodoh yang baik Itu aja sih Gak mau berkorak-korak di media Saya juga orangnya It's fine Tapi kehidupan kamu Sebenernya Kalau kita hal lain ya Kehidupan kamu sebenernya Nih sisal Kan dulu kan sempet kamu Vakum dari dunia hiburan Masuk lagi ke dunia hiburan Kemudian pandemi Apa yang terjadi dengan kamu Ya mungkin Jadi perundangan saya gitu Mungkin Ya hijrah baik Baik Aku hijrah baik Hijrah baik Baik banget Saat saya melakukan Sesuatu yang ingin saya berikan Kepada istri dan anak saya Yang membuat saya tuh Kok begini gitu ya Hidup saya memang Apa yang saya ingin Saya ingin memuliakan seorang istri Gak mungkin saya tuh melantarkan Seorang istri gak nafkahin apa pengen Tapi kan Kebatasan itu Kebatasan apa? Kebatasan Ya gak boleh kayak gini Gak boleh kayak gini Gak boleh kayak gini Jadinya saya Ya udah Saya tuh pengennya bebas Saya pengennya ya bersilaturahmi Sama temen-temen Ketawa ketiwi Tapi dia gak tahu Perasaan saya seperti apa Tahunya yaudah Ya lu gak cari duit Banyak udah kasih gua gitu Jadi Saya rasanya tuh kayak Ya Allah Maksudnya kayak Saya tuh udah berusaha Tapi disitu gak ada penghargaan buat saya Saya sih yaudah Sabar doain yang terbaik Kita juga bisa baik-baik Ya bener ya Udah gak usah di ekspos Ya udah di WA tuh Ya akhirnya saya kaget Saya dikasih tau Sama manajer saya Misalnya ada berita yang Lah kok gini ya bang Saya jadi Saya kan gak berkoar-koar gitu Kamu abis dia ngomong di Instagram Kamu udah Whatsapp dia? Enggak emang Gak tahu nih Saya juga gak Maksudnya ada di WA Tapi saya bilang Dia belum WA saya gitu Kenapa kamu gak WA dia? Enggak Maksudnya Saya emang orangnya Udah lah Biarin aja Mau gimana Jalanin aja lah Ada rencana menikah lagi gak sih Ya saya emang lebih ke karir dulu dah Menurut saya jadi Kayak bukan trauma sih Jadi mau melangkah Duh yaudah kita berkarya aja deh Menghibur masyarakat Mudah-mudahan jadi pahalanya Di daerah Cinta Oh cinta Retakanlah hatiku padanya Oke baik Wijin sekarang Wijin Wijin Kau Wijin Wijin selama dia ngomong Bersambung Wijin Wijin Bersambung Kau Wijin Kalau saat Berpasangan dengan Kak Gisel Saya juga ngefans juga Dia orangnya emang Suaranya ngelengking Kamu nanya Kalau dia kan lebih ke Basket Jadi kamu nanya apa Nanya bagaimana perasaannya Setelah main basket Oke setelah yang berikutnya Jangan kemana Tetap di Romino Sekiranya No Secret G�� Sa Gabi T bit T обс Bah 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 Bah